Halo semuanya, berjumpa kembali dengan channel Kuliah Onan Ekonomi Sekarang kita akan membahas pasar faktor produksi Dan di video ini kita akan mempelajari kompetitif faktor market Dan kita fokus di sisi perusahaan Oke kita mulai Nah, pembahasan tentang pasar, permintaan, dan penawaran Yang telah kita lakukan sepanjang ini Fokusnya adalah terhadap output atau barang dan jasa yang diproduksi Nah, kita kali ini beda Jadi pembahasan kita kali ini bukan terhadap output atau barang dan jasa Tetapi kita akan membahas pasar, permintaan, kemudian penawaran Terhadap faktor produksi atau faktor market Oke, nah kita sudah membahas faktor produksi itu contohnya adalah Ada labor, tenaga kerja, kemudian capital atau barang modal Kemudian raw material, bahan baku, bahan mentah Tetapi kita akan lebih fokus lagi ke pasar tenaga kerja atau labor Nah, saat kita membahas pasar faktor produksi Maka akan ada tiga jenis pasar yang akan kita bahas Ini mirip seperti apa yang telah kita pelajari di pasar barang dan jasa Oke, ini adalah struktur marketnya Ada perfectly competitive, kemudian ada monopsoni power, dan monopoly power Bagi kita bahas satu persatu, kita mulai dengan perfectly competitive Video tentang competitive factor market ini akan saya bagi menjadi tiga bagian Nah, di bagian satu ini, fokus kita ada di perusahaan Nanti di bagian kedua, fokus kita ada di pasar Dan di bagian ketiga, di keseimbangan pasarnya Jadi kali ini kita akan membahas dari sisi perusahaan Saat pasar faktor produksi dikatakan kompetitif Itu berarti jumlah pembeli dan penjualnya itu banyak Oke, dan masing-masing biak itu sebagai price taker Artinya, harga itu akan ditentukan oleh pasar Aktivitas setiap individu itu tidak akan memengaruhi harga pasar Jadi, baik penjual ataupun pembeli itu tidak bisa memengaruhi harga pasar Inilah konsep kompetitif atau persaingan sempurna Nah, kita akan menggunakan konsep-konsep yang mirip dengan apa yang telah kita pelajari Saat membahas pasar persaingan sempurna atas output atau barang dan jasa Kita mulai pembahasan kita dengan permintaan atau demand atas faktor Dan kita asumsikan disini faktor produksinya hanya satu input Kita spesifikan sekali lagi seperti yang telah kita sampaikan di awal tadi Kita spesifik ke labor atau tenaga kerja Nah, permintaan atas faktor produksi atau input itu merupakan derived demand Oke, artinya demand permintaan itu diturunkan dari output barang dan jasa yang diproduksi Dan biaya atas faktor atau input tersebut Oke, artinya gini Saat kita menentukan permintaan itu akan ditentukan oleh output yang akan diproduksi oleh perusahaan Oke, jadi sebenarnya kan perusahaan punya input Di proses untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai output Nah, permintaan terhadap input tadi Permintaan terhadap faktor produksi tadi itu akan dipengaruhi oleh output yang dihasilkan Kalau misalnya output yang dihasilkan banyak misalnya Berarti jumlah input yang akan diminta itu juga banyak dan seterusnya nanti akan kita bahas Tapi intinya sekali lagi bahwa permintaan atas faktor produksi itu adalah derived demand Artinya diturunkan atas output yang diproduksi Berikut biaya faktor atau input tersebut Nah, perusahaan itu akan membeli input Oke, ini secara rasional ya Perusahaan itu akan membeli input saat perubahan revenue Atau tambahan revenue yang dihasilkan oleh input tersebut Itu lebih besar daripada harga yang dibayarkan atas input tersebut Oke, ini adalah perusahaan yang rasional Dia akan membeli input Jika dan hanya jika input tersebut akan mengenerate revenue Yang lebih besar daripada harga yang dibayarkan perusahaan tersebut untuk membeli input Nah, tambahan revenue atas penambahan satu unit input Ini kita sebut sebagai marginal revenue product atau MRP Oke, jadi berdasarkan urean yang saya sampaikan tadi Profit maximizing atas penggunaan labor Keadaan di mana perusahaan itu akan membeli labor atau membeli faktor produksi Itu sampai di keadaan MRP Tambahan revenue tadi itu sama dengan omega Omega di sini adalah tingkat upah atau which Yang merupakan harga atas labor Oke, jadi pada titik ini sudah optimal Oke, jadi sekali lagi Perusahaan itu akan membeli input sampai di titik di mana Marginal revenue product itu sama dengan omega Artinya sama dengan which, sama dengan upah Oke, sekarang kita akan spesifik lebih dalam, lebih detail lagi Membahas marginal revenue product, MRP ini Jadi MRP itu merupakan tambahan revenue atas penambahan satu unit input Oke, misalnya inputnya karena kita batasi misalnya hanya satu input kita ambil labor Sehingga MRPL artinya marginal revenue product Atas satu input tambahannya yaitu labor Itu sama dengan kita tulis delta TR dibagi dengan delta L Perubahan total revenue yang diakibatkan dibandingkan dengan perubahan labor Oke, sesuai dengan definisi Oke, bentuk ini kita bisa tulis delta TR per delta H Dikalikan delta K per delta L Oke, nah sehingga MRP ini Marginal revenue product ini bisa kita rumuskan sebagai delta TR dibagi dengan delta K Perubahan total revenue akibat perubahan output Perubahan kuantitas Maka ini adalah marginal revenue, MR Delta K per delta L Perubahan output akibat perubahan satu unit input Ini adalah marginal product Jadi MRP itu sama dengan MR dikalikan dengan MP MRPL sama dengan MR dikalikan dengan MPL Kita akan membahas MRP di tiga struktur market Kompetitif, duopoli, dan monopoli Oke, misalnya seperti ini Nah, saat faktor produksi itu diproses Oke, kemudian barang outputnya itu diperjualbelikan di pasar persaingan sempurna Maka kita sudah membahas bahwa MR itu sama dengan P Namun, jika outputnya nanti diperjualbelikan di pasar yang mempunyai monopoli power Bisa oligopoli atau duopoli Bisa monopoli Maka MR itu akan lebih kecil dari P Oke Dan ada property diminishing marginal returns Artinya, setiap penambahan L Akan menyebabkan returnnya bertambah Tetapi pertambahannya semakin lama semakin kecil Atau kalau kita lihat dari sisi marginal product Marginal productnya semakin lama akan semakin kecil Oke Jadi, kurva MRPL itu akan turun Karena tadi, karena sifat diminishing marginal returns tadi Nah, karena kita sudah mempunyai rumus MRPL itu sama dengan MPL dikalikan dengan MR Dan MRnya ini berbeda-beda Tergantung struktur pasar Maka bentuk dari kurva MRPL juga akan berbeda-beda Oke Yang paling tinggi adalah competitive market Karena apa? Karena MR sama dengan P Kemudian diikuti duopoli dan monopoli Monopoli terkecil karena P di pasar monopoli itu sangat jauh lebih besar daripada MR Jadi, perbedaan kurva MRP-nya seperti ini Kita tadi sudah membahas Bahwa dalam keadaan profit maximizing Atau agar perusahaan itu mempunyai profit yang maksimal Perusahaan akan menggunakan input pada level MRP itu sama dengan Omega MRPL sama dengan Omega Marginal return of product itu sama dengan wage-nya Tingkat upahnya Nah, setiap W berubah Maka jumlah L yang digunakan akan berubah Lihat gambar yang sebelah kanan Misalnya saat tingkat upahnya di W1 Maka perusahaan akan merekrut labor Quantity of labor-nya adalah di titik L1 Karena tadi Karena profit maximizing bicara bahwa MRPL itu sama dengan Omega Saat tingkat upah misalnya turun menjadi Omega 2 Maka jumlah labor yang akan digunakan Yang akan dibeli oleh perusahaan Sekarang ada di L2 Yaitu titik di MRPL saat Omega sama dengan Omega 2 Nah, di sini kita mempunyai hubungan Antara L dengan Omega Yaitu di sepanjang kurva MRP Di sini berarti Kurva MRPL itu sebenarnya adalah kurva demand Atas faktor produksi Sekali lagi Kurva MRPL itu adalah kurva demand Kurva permintaan atas faktor produksi Oke, tadi kita sudah mempunyai kesimpulan Bahwa dari sisi satu perusahaan tertentu Yang dia berada di dalam pasar faktor produksi yang kompetitif Kurva permintaannya merupakan kurva MRP Nah, bagaimana dengan kurva penawaran Yang dihadapi oleh perusahaan tersebut? Oke, caranya ya Sekarang kita membahas di satu perusahaan Bukan di satu industri atau pasar Nah, kurva penawaran yang dihadapi oleh perusahaan Dalam kompetitif faktor market ini Adalah garis horizontal pada tingkat upah tertentu Karena apa? Karena sekali lagi Sifat perusahaan di dalam kompetitif faktor market ini Adalah sebagai price taker Oke, jadi tingkat upah atau harga Harga atas labor itu tingkat upah ya Ini merupakan keseimbangan yang ada di pasar Oke Keseimbangan di pasar Pertemuan antara demand dan supply di pasar Sehingga ada harga keseimbangan Dan harga keseimbangan inilah Yang akan dipakai di perusahaan yang ada di kompetitif faktor market Jadi sekali lagi Kurva penawarannya adalah garis horizontal Pada tingkat upah omega tertentu Yang merupakan harga keseimbangan di pasar Ada perspektif lain untuk melihat kurva S ini Kalau kita lihat dari sisi perusahaan Sebagai pembeli faktor Maka kurva S ini Sebenarnya adalah average expenditure Yang nilainya itu sama dengan marginal expenditure Di pasar yang mempunyai struktur persaingan sempurna Ini telah kita pelajari saat kita membahas monopsoni Jadi average expenditure Ini sebenarnya adalah harga yang dibayar untuk setiap unit barang Dan marginal expenditure adalah Tambahan biaya yang dikeluarkan untuk membeli satu tambahan barang tertentu Dan karena di pasar persaingan sebagai price taker Maka AE itu akan sama dengan ME Tadi kita sudah membahas bahwa Kurva S itu sebenarnya adalah sama dengan Omega Tingkat harga Dan dari perspektif yang lain Kita juga sudah membahas bahwa kurva S Kurva penawaran ini sama dengan marginal expenditure Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Marginal expenditure itu akan sama dengan tingkat harga Kita sudah mempunyai persamaan ini MRP itu sama dengan MR dikalikan dengan MP Kalau kita bicara inputnya adalah labor maka MRPL itu sama dengan MR dikalikan dengan MP Di sisi lain MRPL itu sama dengan Omega Waktu kita membahas tadi yang di depan profit maximization tadi Berdasarkan persamaan itu Berdasarkan kedua persamaan tersebut Profit maximizing atas penggunaan input itu terjadi pada keadaan MRPL sama dengan MR dikalikan dengan MPL sama dengan Omega Atau kita bisa susun ulang persamaan ini MR dalam bel ini sama dengan P Karena di pasar persaingan Sama dengan Omega dibagi dengan MPL Nah kita lihat di Omega dibagi dengan MPL ini MPL adalah delta H per delta L Maka Omega per MPL ini sama dengan Omega dikalikan dengan delta L per delta H Ini adalah MC atau marginal cost Oke sehingga kesimpulan kita Input dan output itu akan dipilih sedemikian rupa Sehingga marginal revenue atas penjualan output itu akan sama dengan marginal cost dari penggunaan input Kita tadi sudah membahas permintaan atau demand atas faktor jika hanya menggunakan satu input Kita tadi telah menarik kesimpulan bahwa permintaan atau demandnya itu merupakan kurva MRP atau MRPL Kalau inputnya adalah labor Nah bagaimana jika inputnya ada dua jenis Kalau ada dua jenis maka perubahan harga di salah satu faktor itu akan memengaruhi permintaan faktor lainnya Oke kita bisa lihat di gambar Misalnya ada MRP itu di awalnya adalah MRPL1 Nah saat tingkat upah 20 dolar Kita memotongkan ke MRPL1 tadi Maka jumlah jam kerja yang diminta adalah 100 unit Oke perpotongannya ada di titik A Saat tingkat upah turun menjadi 15 dolar Jika perusahaan hanya ada satu input atau labor Maka jumlah yang diminta adalah 120 unit di titik B Karena tadi karena kurva demandnya adalah MRPL1 Namun kalau kita bicara ada dua faktor produksi Turunnya upah dan jumlah pekerja yang lebih banyak itu akan membuat perusahaan mempunyai insentif untuk mengembangkan usaha Dengan cara apa? Dengan cara menambah capital Bertambahnya capital itu akan membuat produktivitas pekerja bertambah Sehingga MPLnya naik Oke kita tadi sudah mempunyai rumus bahwa MRP itu sama dengan MR dikalikan dengan MPL Sehingga bertambahnya MPL berarti bertambahnya MRPL Dalam artian disini adalah MRPL akan bergeser ke kanan Misalnya menjadi MRPL2 Sehingga saat tingkat upahnya 15 dolar Alih-alih di tingkat B Maka jumlah labor yang akan digunakan itu ada di titik C Misalnya disini 140 unit Oke Saat kita hubungkan A dan C Inilah kurva permintaan labor Saat perusahaan menggunakan dua jenis input tadi Kita lihat Bahwa kurva permintaan yang telah kita bentuk Itu akan lebih elastis daripada MRPL Terima kasih